coba ya mau kita bahas sama kita lihat apa artikelnya oke peluk Nissan Didi Kempot Jalvelia menangis rindu oke ini baru ya kayaknya studio udah mulai gak aman deh mulai hilang oh itu deh bangkunya jangan diangkat dong dibawah kursinya kursinya diangkat ayo masukin ayo tanggung jawab masukin ah kadang iya yuk duduk lu gak dianggap host dianggapnya penghuni ngerti gak jadi lu dimana aja bisa oke kita ngomongin tadi artikel tadi itu tapi selama kepergian dari Pak D kalau Ian sendiri pernah mimpiin ya pernah bahkan sering saya dimimpiin setiap hampir sebulan sekali saya dimimpin dimimpin ya saking rindunya mungkin ya iya oke Ian ini bahkan tidak hanya Ian dan keluarga saja tapi kami sebagai fans itu juga kaget sekaget-kagetnya tapi beliau sebelumnya gak pernah mengelus sakit atau gimana kalau sakit sesek memang 2 tahun terakhir beliau memang sesek sesek itu karena asma atau karena paru iya batuk sama asma oh batuk dan mungkin kelelahan dengan jadwal yang begitu padat mungkin tapi kan beliau sendiri yang mengaturi semua jadwal kuat gak nih oke ambil aja oke oke jadi sebelum kepergian Pak Ade itu apa Pak Ade sempat dirawat atau gimana sih Mbak selitanya Mas Didi itu paling takut dengan rumah sakit dan dokter sama jarum oh takut jarum jadi gak sampai sempat dirawat gitu enggak oh malam sebelum paginya meninggal sudah saya tawarin untuk berpikir rumah sakit jawabnya aku mau di rumah sakit ada virus aku mau beobat wai ngerti apa karena mungkin kan di rumah sakit itu kan lagi banyak yang kena covid mungkin Danyah berpikir di rumah sakit iya berpikir di rumah sakit iya berpikir di rumah sakit iya oh Jopiro oh Jopiro oh Jopiro oh Jopiro berapa Jopiro iya iya udah mulai nanya harga ya iya tapi kalau sebelum Pak Ade meninggal ada pesan gak sih atau kata-kata yang disampaikan sama Ian terakhir ya Mas Didi itu selalu pesan ke saya setiap belionya mau berangkat kerja ataupun ini 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 baso jauh menai apa-apa aku bisa translate oke Dijogot oleh Karugendok sekolah Oh Jopiro apa tuh aku apa artinya jelasin apa dijaga anak-anaknya sekolah yang pintar dijaga anak-anaknya sekolah yang pintar dijogot anaknya orang bodoh kayak Dene eh tapi kalau anak-anak juga kangen ngomong kangen sama papa gak sih iya ee sebelum sakal launching single pertama kemaren Dia sempat didatangin bapaknya Mimpi lewat mimpi Tiba-tiba nangis Kenapa? Kenapa? Bapak bilang Semangat lah ya Gitu aja sih sebenarnya Kalau si kecil memang Dia belum tahu kalau bapaknya Taunya kalau setiap Kadang-kadang dikasih uang Sama sahabat-sahabat saya Buat apa? Buat beli obat Saka Ini Saka Ya Jadi sekarang ini Yan juga ikut support Sekali untuk Saka bisa meneruskan Bagaimana perjuangan Pak D Tapi kalau Saka Setelah sekarang ini Saka nyanyi-nyanyi capek gak sih? Enggak Karena disupport mamah terus Disupport mamah terus Mamah gimana sih kalau di rumah? Nasehat terus Pokoknya buat anaknya jadi lebih baik lagi Amin Sekarang kalau Saka suka kangen gak sama papa? Suka Apa yang paling Saka kangenin sama papa? Setiap Pengen Mesti diturutin Misalnya pengen Beliin itu Mesti Ya le Ayo beli Jadi setiap Jadi setiap apapun yang Saka mau Pada saat itu Selalu papa bilang Beli Beli gitu ya Iya Oke Nah sekarang kita ada video Kenangan dari almarhum Dengan karya-karyanya Kita lihat ya Tapi Yan Ada gak sih Keinginan dari almarhum Yang belum terwujud? Mipi beliau Untuk show di GBK Tapi insyaallah Kami ada Promoter yang Mau mewujudkan mimpi itu Di 14 November nanti Tapi dengan Sarat-sarat pemerintah Karena masih masa pandemi Jadi kita ikuti Protokol kesehatan Yang penting Mimpi Mas Bi Untuk konser di GBK Terwujud Oke Jadi Konser di GBK itu menjadi Salah satu Mimpi Dari almarhum Dan mudah-mudahan Itu semua bisa terwujud Amin Karena Akan banyak kejutan Di konser nanti Pastinya Bagaimana Caranya semua Fans dan idola Bisa berasa nyanyi bareng Itu kan yang dipikirkan Amat Amat promotor ya Betul Oke Kalau bisa di GBK sih Pecah banget ya Oke Ini ada artikel lagi Mau kita bahas Coba kita lihat artikelnya Ini dia